Profil lulusan KSR 1. Mampu mengembangkan keilmuan pendidikan seni rupa melalui penelitian sehingga menghasilkan karya yang inovatif dan teruji 2. Memiliki kemampuan mengelola penelitian dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan pendidikan seni rupa 3. Mampu mempraktikan keilmuan pendidikan seni rupa secara profesional 4. Mampu memecahkan permasalahan teori dan praktik pendidikan seni rupa melalui pendekatan inter dan atau multidisipliner 5. Mampu menghasilkan karya ilmiah seni rupa berbasis nilai-nilai kearifan budaya lokal dan atau industri kreatif yang mendapat pengakuan nasional dan atau internasional Visi sebagai penyelenggara program studi magister pendidikan seni rupa yang unggul profesional dan menjadi rujukan internasional dalam mengembangkan ilmu pendidikan seni rupa tahun 2025 menghasilkan karya inovasi yang teruji memecahkan IPTEX melalui pendekatan inter dan multidisiplin serta mengelola riset dan mengembangkannya secara nasional dan internasional yang berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal misi 1. Menyelenggarakan pendidikan yang memfasilitasi mahasiswa menjadi pengembang keilmuan pendidikan seni rupa berbasis nilai-nilai kearifan budaya lokal yang kreatif dan inovatif 2. Menyelenggarakan penelitian bidang keilmuan pendidikan seni rupa yang temuannya bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat bidang pendidikan seni rupa yang berorientasi pada 3. Pemberdayaan masyarakat 4. Menyelenggarakan tata pamong program studi magister pendidikan seni rupa yang akuntabel dan transparan untuk menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan bidang keilmuan pendidikan seni rupa melalui penelitian untuk menghasilkan karya inovatif dan teruji 2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif di bidang pendidikan seni rupa yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan seni rupa 4. Menghasilkan kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi 1. Menghasilkan karya pengabdian Staf pengajar, Dr. Robi Hidajat, MSN. Prof. Dr. Joko Sariono, MPD. Dr. Haryanto Siswowi Harjo, M.H.U.M. Dr. Muljadi Pranata, MPD. Dr. Yohanes Ananta Prayoga, MPD-MED. Dr. Ponimin, M.H.U.M. Dr. Pujianto, MSN. Dr. Wida Rahayu Ningtias, MPD. Dr. Iriaji, MPD. Terima kasih.